Kita diskusikan debat capres kemarin yang secara global, sangat normatif dan garing. Ada keseruan drama sedikit yaitu emosi terpancing dan saling ngegas. Dapat disimpulkan kalau pakai terminologi sepak bola, hasil debat tadi malam adalah ball possessionnya dipegang oleh Ganjar, Anis striker dengan tembakan-tembakan ke arah gawang, Pak Prabowo jadi back yang asal buang bola, pokoknya asal jangan kebobolan itu gawang. Singkatnya, Pak Prabowo dirujak Anis dan Ganjar. Kita coba bahas jawaban ketiganya dari sisi netral sekarang. Komentar tentang penguatan cyber itu termasuk visi proyeksi geopolitik 5.0 pada korelasi transformasi digital. Ini bicara strategi dunia. Dimana secara keseluruhan harusnya pertahanan itu memang perlu melakukan penguatan pertahanan cyber. Namun, kalau bicara cyber, tidak bisa meninggalkan unsur lain karena cyber itu hanya tool, hanya alat. Dari? Dari apa? Nah ini pertanyaan yang harus dijawab dulu sebelum menjawab penguatan cyber. Kita harus melakukan konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, transisi energi bebas karbon, health atau kesehatan. Kemudian juga ocean economic biru, poros maritim dunia. Juga pembangunan IKN harusnya masuk dalam proyeksi geopolitik. Tetapi ketiganya ternyata tidak ada yang mendiskusikan masalah ini. Postur pembangunan kekuatan militer kita faktanya sekarang sangat minim. Essential force dalam penguatan alutsista yang memberi dampak penangkalan tinggi. Para capres tidak juga mendiskusikan hal tersebut. Belas, malah ribut anggaran saling menjatuhkan satu sama lain. Agak zong debatnya jadinya. Mereka tidak ada yang membahas Indonesia harus merubah doktrin visi pertahanan agar bisa menghandle bukan hanya fokus pada pertahanan nasional seperti pangan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menghadapi dunia untuk menangkal serangan militer nantinya. Selain militer, yang kita akan hadapi nanti juga perang soft power. Pengambilan sumber daya alam atas nama transaksi dagang. Padahal itu adalah strategi perang dari lawan. Kita tahu ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor cukup risikan karena merupakan bagian dari rantai pasok perdagangan dunia dari rantai produksi global. Kita harusnya menjadikan kekuatan sumber daya alam menjadi faktor deteran, faktor penggentar dan alat tawar. Itu wilayah pertahanan yang dilakukan oleh Departemen ESDM misalnya. Namun namanya ora paham, ya ora paham. Jadinya jawabannya malah pada ribut anggaran dan pesawat bekas. Benar-benar tidak substantif. Ada juga netizen yang komentar di channel Bosman. Ini mau jadi capres atau mau jadi calon menhan di tahun 2024 sih? Yang dalam hati saya angguk setuju. Kalau kita mengacu pada amanah undang-undang dasar, kita akan menjalankan yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menjaga perdamaian dunia, dan memerdekakan bangsa yang tertindas. Kalimat itu jelas mengamanahkan siapapun yang menjadi presiden Indonesia harus membuat Indonesia menjadi negara kuat, negara super power, artinya punya nuklir. Ekonominya kuat, artinya menjadi negara produsen. Budayanya kuat, artinya mengendalikan soft power dunia dengan kuliner, film, musik, dan lain sebagainya. Edukasi dan mental putra putri bangsanya kuat, fisiknya kuat. Dengan misalnya menaikkan ukuran tubuh manusia Indonesia 10 cm lebih tinggi dari rata-rata penduduk sekarang. Juga menaikkan minimum 30 poin dari rata-rata IQ penduduk Indonesia sekarang. Dan penduduk yang sarjana pernah merasakan kampus yang saat ini hanya 6%, udah 7 presiden hanya 6% dari populasi, harus meningkat jadi 40% penduduk tahu ilmu kampus atau pernah belajar di kampus. Ini adalah konsep bernegara Indonesia yang seharusnya. Yang diharapkan dari debat adalah keluarnya cara masing-masing capres. Mau dibagaimanakan ketika kalian mendapat mandat tersebut untuk tujuan itu tercapai. Kalau masyarakat, masyarakat kalau debat ala kemarin karena yang ditarget adalah masyarakat penonton TV yang notabene banyak pendidikannya rata-rata tidak kuliah, maka yang mereka terima hanya rasa. Masyarakat umum gagal melihat esensi. Mereka gagal melihat sisi intisarinya dari setiap capres, namun lebih keperasaan. Misalnya, kok Pak Anies gitu ya? Kasar ya? Kok Pak Prabowo jadi marah ya? Kok Pak Ganjar menekan Pak Prabowo ya? Yang mereka komentar hanya bungkus atau konteks dari debat. Isi debat banyak yang tidak paham. Namun bungkusnya yang mereka fokuskan juga seperti komentar lainnya. Jaketnya Pak Ganjar bagus ya? Pak Prabowo wajahnya kayak orang capek apalagi sakit ya dia? Pak Anies kok pengen kelihatan pinter sih? Atau komen bahasa Jawanya keminter? Semacam begitu yang didapat dalam kelas menengah ke bawah berkomentar. Tidak salamannya Pak Prabowo yang membuat Anies wajahnya kikuk. Senyum Pak Ganjar yang senang karena merasa dibenarkan oleh Pak Prabowo dan disetujui oleh Anies. Ganjar di tengah dan merasa menang panggung malam itu? Ya memang demikian konsep acaranya yang tidak akan merubah pandangan orang. Kalau sudah 0-1 ya 1. Kalau sudah 2 ya 2. Kalau sudah 3 ya 3. Harusnya debat tersebut untuk menambah wawasan dan confidence. Serta membuat mereka yang golput ikut memilih atau bisa memutuskan. Dengan data debat kemarin. Faktanya tidak merubah apapun. Kecuali menambah drama, bahan diskusi, dan gunjingan saja. Sarannya ganti konsep debatnya. Wahai KPU. Peace.